Intro Saudara aksi perampokan dengan pecah kaca mobil kembali terjadi di Kabupaten Batanghari Kali ini menyasar seorang guru yang baru saja mengambil uang di salah satu bank di Muarabulian Kabupaten Batanghari Uang ratusan juta dari dana bersekolah berhasil di gondol pelaku Aksi pecah kaca mobil kali ini berlangsung sangat cepat saat korban turun dari mobil ke kantor BPJS Kabupaten Batanghari Korbannya bernama Roni, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Batanghari Uang yang disimpannya di dalam mobil raib diambil pelaku Korban baru tahu uangnya sudah tidak ada lagi saat melihat kaca mobilnya pecah Dimana uang yang hilang tersebut merupakan dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 2 Batanghari Korban tidak menyangka uang di dalam mobil dicuri Korban merasa aman karena ada rekannya di dalam mobil Diduga korban sudah dibuntuti oleh pelaku Usai mengambil uang dana bos dan uang TPP di kantor cabang Bank BRI Muarabulian Saya mampir ke BPJS, waktu turun saya ke Bendahara kan turun, tapi suaminya masih di mobil tadi Terus kemudian Oh dan Bendahara tadi? Iya, ibu turun menanyo BPJS, menanyo apa besar BPJS masuk Terus nggak tahu kami proses seperti apa, pas nak masuk ke mobil nggak naik, tak tahu lah kacau tuh lah terpecah Posisi uang sana itu ada di mana? Di dalam mobil, di belakang, tapi kan duduk belakang, di depan satu sopir, kami di belakang duduk berdua Kalau memang nggak diangkat, karena perkiraan kan ada yang nunggu di mobil itu kan Mendapati informasi perampokan dengan pecah kaca Polisi bergerak cepat ke lokasi kejadian, melakukan pemeriksaan mobil dan olah TKP Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran dan melacak pelaku perampokan dengan cara pecah kaca mobil Tim Liputan, Kompas TV Jawa